Hai selamat datang di channel bersama Yanni hari ini saya mau share cara membuat risol dengan kulit yang lembut dan isian ayam yang super nagih biasanya dijual harganya 4.500an rasanya tuh enak banget silahkan like subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya kita buat dulu bahan isiannya ada tiga buah wortel diparut menggunakan parutan keju teman-teman wortelnya harus alus seperti ini ya biar teksturnya tuh lebih enak kemudian siapkan wajan beri sedikit minyak goreng tumis kurang lebih 5 siung bawang putih yang sudah dicincang halus saya menggunakan wajan starpen koran dari stand cookware wajan ini sudah coating granit tentunya dan anti lengket penampilannya cantik banget tumis bawang putih sampai harum dan layu setelah itu masukkan 300 gram daging ayam yang sudah direbus kemudian disuir-suir disuir-suir itu halus banget masukkan wortel kemudian tambahkan sedikit air kemudian masukkan pula 3-4 sendok makan susu bubuk bumbunya garam dan kaldu bubuk lalu diaduk-aduk lagi sampai rata masukkan 1 sendok makan gula pasir disini tas rasa ya teman-teman kalau misalnya kurang asin lain manis silahkan ditambah siapkan 60 gram tepung terigu serbaguna tambahkan 250 ml air matang ini harus air matang karena nanti akan dimasukan ke dalam adonan isian jangan lupa dicoba dulu sebelum dimasukkan larutan tepung terigu pastikan sayuran wortel kemudian ayamnya sudah benar-benar empuk lalu masukkan larutan tepung terigu diaduk-aduk sampai mengental setelah matang dan mengental ini siap untuk digunakan sebagai isian results matikan kompornya dan biarkan sampai dingin kulitnya 300 gram tepung terigu protein sedang 30 gram tepung tapioca 3 per 4 sendok makan garam 700 ml air masuknya bertahap kemudian diaduk setelah itu tambahkan tiga butir telur dan dua sendok makan minyak goreng jangan lupa disaring untuk mendapatkan kulit risol yang tidak menggumpal dicetak menggunakan wajan anti lengket diameter 18 Hai siapkan tisu kemudian beri sedikit minyak goreng setiap mencetak usahakan dioles dulu ya wajannya walaupun ini wajan anti lengket tujuannya supaya hasilnya bagus Hai kulit tidak boleh terlalu tipis dan tidak boleh terlalu tebal pastikan benar-benar matang tandanya matang kalau permukaan bagian bawahnya sudah tidak lengket lagi begini teman-teman seterusnya sampai adonannya habis setelah itu masukkan kurang lebih satu sendok makan isian daging ayam dan wortel dilipat kemudian digulung ke depan supaya sirisol ini tidak mudah lepas saat digoreng diberi lem yang terbuat dari tepung terigu tambahkan sedikit air hai 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 sudah selesai kemudian siapkan adonan tepung terigu dan tepung roti supaya tepung rotinya lembut dan halusnya benar-benar rata di sini saya masukkan ke dalam chopper andalan yaitu CH200 dari mito chiba elektronik chopper ini serba guna banget bisa untuk menghaluskan tepung roti daging ayam daging sapi daging ikan yang mau bikin bakso recommended banget punya mata pisau yang super tajam dan mesin ada di posisi atas jadi aman banget hasilnya seperti ini setelah dihaluskan menggunakan chopper celupkan risol yang sudah dibentuk ke dalam adonan tepung kemudian dibaluri Hai sudah selesai risol ini bisa dijual dalam bentuk prosen ataupun langsung digoreng matang digoreng dengan minyak panas apinya api sedang kekecil kalau warnanya sudah mulai kecoklatan diangkat dan ditiriskan teman-teman selamat mencoba ya risol ini kulitnya anti robek boleh menggunakan tepung terigu protein tinggi ataupun protein sedang ini sebagian digoreng dan sebagian lagi diprosen bahkan ada yang tanpa tepung panir selamat mencoba terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya semoga video ini bermanfaat yang mau jualan dan laris manis Tanjung Kimpul dagangan abis duitnya kumpul silahkan juga follow ke Instagram bersama STF Yani sampai ketemu lagi